Jauh sebelum Rusia yang kita kenal saat ini, tepatnya ketika masih berstatus kekaisaran Rusia, lahirlah seorang pemimpin yang dikenal secara luas sebagai sosok yang memulai era modern dalam politik dan budaya Rusia. Ia adalah seorang wanita yang dianggap sebagai salah satu pemimpin paling agung dalam sejarah Rusia. Ia adalah Catherine Agung atau Catherine kedua, wanita luar biasa yang membawa Rusia pada masa keemasan. Lahir pada tanggal 2 Mei 1729 dengan nama Sophie Fredericke Auguste, Catherine adalah anak dari bangsawan Jerman, Christian Auguste dan Johanna Elisabeth. Ayahnya adalah seorang gubernur di wilayah Setin, sebuah wilayah perbatasan Jerman dan Polandia. Keluarganya bukanlah keluarga bangsawan kelas atas. Ia sejak kecil menerima pendidikan bagi kelas bangsawan yang membuatnya fasi berbahasa Perancis, memahami seni dan sastra, politik, juga keagamaan. Tahun 1740, saat berusia 11 tahun, ia berpindah ke Hamburg, Jerman untuk tinggal bersama dengan neneknya. Di sinilah, kecerdasan dan kepribadiannya mulai nampak dan bahkan ia disebut memiliki kecerdasan lebih tinggi dari anak-anak di usianya. Masa kecilnya ia habiskan seperti kebanyakan anak bangsawan dengan belajar dan mengunjungi kota-kota. Seorang rohaniwan bahkan pernah menyebut bahwa ia mempunyai penglihatan yang menunjukkan adanya tiga mahkota di atas kepala Catherine. Ibunya menertawakan penglihatan ini, namun pada kenyataannya terjadilah hal itu bahwa Catherine akhirnya menjadi seorang ratu di kemudian hari. Catherine berasal dari keluarga bangsawan sederhana. Maka, seperti tradisi saat itu, untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik, pernikahan dengan keluarga bangsawan yang kaya menjadi jalan keluar. Keluarga besar ibunya melihat kekasaran Rusia sebagai tujuan yang bagus. Ditambah lagi, ratu Rusia saat itu, Elizabeth, adalah tunangan pamannya, walaupun pamannya kemudian meninggal sebelum menikah dengan sang ratu. Namun, Elizabeth telah menyukai Catherine kecil. Pada akhirnya, atas dorongan keluarga besar ibunya, Catherine pergi ke Rusia pada tahun 1744. Berada di Rusia, ia menyadari bahwa ia harus belajar bahasa dan kebudayaan Rusia. Setahun sejak kedatangannya, Catherine disebut telah fasi berbahasa Rusia, juga telah memahami dengan baik budaya setempat. Ia juga dibaptis sebagai anggota gereja ortodoks dan mengubah namanya dari Sophie menjadi Catherine. Hal ini mendapat penolakan ayahnya karena pada dasarnya mereka beragama Kristen Lutheran. Namun, justru momen ini membuat ia disukai dan diterima dengan baik dalam keluarga kerajaan Rusia. Tahun 1745, di umurnya yang ke-16, ia menikah dengan Peter ketiga yang saat itu berstatus putra mahkota. Maharani Elizabeth meninggal pada tahun 1761, yang dengan itu, posisi Peter ketiga suami Catherine otomatis dikukukan sebagai kaisar Rusia. Peter ketiga berkuasa hanya 6 bulan dari tanggal 25 Desember 1761 sampai 28 Juni 1762, karena disinilah drama kudeta dimulai. Pada tanggal 28 Juni 1762, bersama dengan sebagian besar pejabat kekaisaran dan militer, Catherine melakukan kudeta atas suaminya. Ada banyak versi alasan terjadinya kudeta. Seperti ketidaksukaan para bangsawan atas keputusan-keputusan Peter, tuduhan bahwa ia tidak menghargai tradisi ortodoks Rusia, hingga keputusannya untuk bersekutu dengan kerajaan Prusia yang sebelumnya merupakan musuh Rusia, menjadi alasan-alasan terjadinya kudeta. Apapun itu, Catherine mengunfaatkan betul momentum itu, ditambah dengan relasi suami istri yang buruk diantara keduanya. Sebulan kemudian, Peter ketiga meninggal akibat sakit, namun banyak juga yang percaya bahwa ia sengaja dibunuh. Catherine akhirnya naik tahta Rusia, menjadi Maharani dengan gelar Catherine II. Ia dimahkotai di Moskow pada September 1762. Banyak pihak saat itu yang meragukan kelegalan statusnya, bahkan banyak bangsawan di Eropa yang menganggap dia sebagai pemberontak. Hal ini dikarenakan, ia tidak memiliki garis keturunan Rusia, sehingga tidak memiliki kelegalan atas tahta Rusia. Namun, semua itu dapat diabaikan. Catherine kemudian memulai satu pemerintahan yang dianggap sebagai salah satu masa paling berpengaruh dalam sejarah Rusia. Catherine sebagai seorang yang berasal dari Eropa Barat, dalam masa kepemimpinannya mencoba menampilkan Rusia yang lebih terbuka. Ia mencoba membangun relasi dengan dunia barat, dan menempatkan posisi penting Rusia sebagai salah satu kekuatan besar di dunia. Ia menjalin kerjasama dengan kerajaan Inggris, dan menjadi penengah konflik antara Jerman dan Austria selama tahun 1778 sampai 1779. Ia juga menginisiasi terbentuknya Liga Militer Netral tahun 1780, untuk menjaga jalur pelayaran tetap terbuka selama Perang Kemerdekaan Amerika. Masa kepemimpinan Catherine menunjukkan kesuksesan besar dalam kempanye militer Kekaisaran Rusia. Selama ia bertahta, Kekaisaran Rusia terlibat dalam beberapa perang besar, misalnya melawan Kekaisaran Ottoman tahun 1770 sampai 1792, Pemberontakan Pugachev tahun 1773 sampai 1774, dan dengan kerajaan Sweden yang semuanya dimenangkan oleh Rusia. Ia juga memperluas wilayah Kekaisaran Rusia, mencakup Crimea, Polandia, Ukraina, hingga menguasai Alaska yang bertahun-tahun kemudian dijual kepada Amerika Serikat. Kesuksesannya membuat Rusia memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Ia membangun berbagai kota baru di tempat-tempat penaklukan, seperti kota Kherson dan Sevastopol di Ukraina. Bagi Rusia, Catherine adalah lambang pelindung ilmu pengetahuan dan kesinian. Ia adalah orang yang menginspirasi perkembangan renesans dan pencerahan dalam pendidikan serta kebudayaan Kekaisaran Rusia. Ia membangun museum dengan berbagai koleksi seni, membangun perpustakaan dengan koleksi buku-buku, baik itu novel, sejarah hingga filsafat. Ia membangun sekolah, dan menciptakan Komisi Sistem Pendidikan tahun 1783, yang mengatur Sistem Pendidikan Rusia di bawah Statuta Pendidikan Rusia yang disahkan pada tahun 1786. Ia mencoba mengadaptasi berbagai sistem pendidikan, khususnya dari Eropa Barat, ke dalam Sistem Pendidikan Kekaisaran Rusia. Catherine, yang dipengaruhi oleh ide pencerahan, meyakini bahwa pendidikan merupakan unsur penting untuk membangun suatu peradaban yang maju dan berkualitas. Kekuasaan Catherine secara umum dipandang sebagai kesuksesan, namun beberapa kritik muncul terutama mengenai ekonomi dan pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Kekaisaran Rusia. Beberapa perang yang dilakukan oleh Kekaisaran Rusia telah mengerus kondisi ekonomi, kondisi pekerja dan para budak bahkan dianggap lebih buruk dari masa sebelum ia berkuasa, yang berujung pada terjadinya pemberontakan sipil Pugachev. Politik aneksasi atau pencaplokan wilayah juga menjadi satu kritik lain. Pencaplokan wilayah seperti yang terjadi pada Crimea dan Polandia dianggap mengurangi pamor Catherine, karena menurut beberapa ahli, pada abad ke-18 dunia mulai memasuki masa modern, di mana kedikdayaan suatu kekuasaan terletak pada kekayaan ekonominya, bukan usaha penaklukan. Hal ini mungkin ada benarnya, karena saat itu, walaupun menguasai banyak daerah, kekasiran Rusia masih dianggap secara ekonomi lemah dibanding kerajaan atau kekasiran lainnya di Eropa. Catherine Agung meninggal pada 17 November 1796. Catherine dengan segala kesuksesan dan kritik atasnya, tetaplah secara umum diakui oleh dunia sebagai salah satu pemimpin Rusia paling sukses. Ia terutama dipuji karena memulai era modern dalam kekasiran Rusia lewat ide-ide pencerahannya. Ilmu pengetahuan seni dan ide politiknya membawa suatu perubahan yang pada akhirnya menempatkan kekasiran Rusia sebagai salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Eropa dan di dunia hingga saat ini. Ia pada saat ini dikenal dengan nama Catherine Agung atau Catherine yang dicerahkan. Baik teman-teman, sekian dulu video kita untuk kali ini. Masih ada banyak kisah dan cerita menarik yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika ada koreksi atau masukan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.